Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Umur yang panjang dan tentunya Rizki yang melimpah ya teman-teman Hari ini kita rencana jalan-jalannya ke gunung lagi ya teman-teman Dan hari ini kebetulan kita kedatangan tamu Ada yang dari Bogor, Sukabumi Ada yang dari Bandung juga Mereka ingin hiking di daerah kota Garut ya teman-teman Dan kebetulan hari ini kita akan muncak ke gunung Yang ada di Garut Selatan itu sampingnya Pepandayan Disitu ada spot Bupalo Ya kalau pagi-pagi itu indah banget ya teman-teman Karena awannya tuh masih tebal banget disitu Nah jadi disini tidak dipungut biaya ya teman-teman gratis Dan mungkin untuk parkiran motor 20 ribu aja di bawah gitu ya teman-teman Nah ini disini baru perjalanan sekitar berapa ya 20 menitan ya kita Belum apa-apa udah turun hujan ya teman-teman Karena kita berangkatnya siang dan posisi sekarang tuh sekitar jam 3 apa jam berapa gitu Dan hujannya sangat lebat sekali ya teman-teman Bisa kami istirahat dulu di sini Ini pekebunan kol Ada juga wortel banyak sekali tanaman disini ya teman-teman Terjebak hujan guys Terjebak hujan guys Terjebak hujan guys Siang ke hujan ya ya Adam Ya lumayan hujannya lama banget ya teman-teman Kurang lebih ya kita nunggu disini tuh sekitar 15 menitan lah Lihat teman-teman ini kondisinya kabutnya sudah mulai turun ya Padahal ini posisi sekitar jam 4 sore ini kabutnya udah mulai turun Dan di depan itu udah mulai gelap banget ya teman-teman Jadi dari bawah itu kita masuk ke perkebunan Petani dulu ya teman-teman disini Ini gindah banget pokoknya ada Apa namanya Perkebunan kol, wortel, kentang, tomat Segala macam sayuran disini ada ya teman-teman Jadi Di perjalanan kami tidak terlalu boring ya teman-teman Ini air yang turun dari atas deras banget ya teman-teman Tuh Dan perjalanannya tanahnya licin banget kesini Wah langsung ngeblur eh kehujanan Nah di pertengahan gunung kita hujan lagi ya teman-teman disini Ya baru perjalanan kurang lebih satu jam lebih lah Itu udah hujannya turun lagi ya teman-teman Karena kondisi cuaca bulan-bulan ini ya Ya musim hujan gitu Jadi gak bisa diprediksi Nah jadi spotnya kayak seperti begini Ini tanah merah ya teman-teman Licin banget Tapi ya namanya juga di gunung ya teman-teman Perjalanan sangat mengasihkan Sebenarnya kalau dari bawah itu Tidak terlalu jauh sih sampai titik spotnya Cuman jalannya itu Menanjak terus gitu Jadi ya lama di jalan lumayan lah Ya kurang lebih sekitar satu jam Dua jaman dua jam dari bawah sampai titik spotnya tuh Cuman pemandangannya ya Di perjalanan kami ini enak banget ya teman-teman Sambil lihat tanaman-tanaman petani gitu Nah ini yang di samping kanan kiri ini Tanaman ini kentang ya teman-teman Di daerah sini tuh hampir semuanya gunung Sudah ditanamin ini sama petani Hampir ya 50% Tidak ada yang di samping Terima kasih telah menonton 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 Para hatuners Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman Terima kasih telah menonton Cuma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Enak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton